Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarannya hari ini? Semoga sehat selalu ya Hari ini kita akan belajar tematik Kita belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran ke 5 Yaitu tentang bermain estafet bola Ada yang sudah pernah bermain estafet bola? Kalau belum pernah, yuk kita lihat gambar berikut ini Benny dan teman-teman sedang apa ya ini ya Mereka sedang membawa bola dan saling memegang dengan tangan diangkat ke atas Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Ya, ini dia, namanya estafet bola Dengan cara meliukkan badan dan juga memberikan bola kepada teman lain Yuk kita baca bersama teks berikut ini Kalian bisa ikut membaca dan juga menyimak ya Bermain estafet bola Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri Tim terdiri di atas 2 tim Mereka berbaris dari kiri ke kanan Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus Kemudian, badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman 1 tim Teman 1 tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan Mereka tidak boleh memutar badan Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula Tim yang paling cepat akan menang Benny adalah ketua tim Ia berdiri di depan Bola sedang dipegang Benny Tim lain dibimbing oleh Edo Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya Namun, tim Edo terlalu tergesa-gesa Sehingga bolanya terjatuh Mereka harus mengulang lagi Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat Akhirnya, mereka berhasil menang Yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini Tentang teks bermain estafet bola Yang pertama Apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny? Apa? Ya, betul Permainan estafet bola Yang kedua Apa alat yang digunakan dalam permainan? Apa? Ya, bola Betul Yang ketiga Mengapa mereka menang? Tim Benny mengapa menang? Ia, mereka melakukan dengan konsentrasi dan cepat Yang keempat Bagaimana aturan dalam permainan itu? Coba kalian jawab Ya, dengan meliukan badan ke arah teman satu tim Mudah kan? Kita harus bisa memahami isi dari sebuah teks Kita beri tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata Ini ada dua gambar yang usaha silang Yang pertama ini Ada anak perempuan Habis memetik bunga kemudian dibuang-buang Mubazir ya Jadi tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata Yang kedua Ini ada gambar Benny nih Yang terakhir Sedang coret-coret gambar atau patung yang ada di tempat wisata Tidak boleh Nah, yang lainnya yang usaha jantang ini berarti boleh dilakukan ya Saya akan belajar pembagian dua bilangan Ini ada percakapan antara Benny dan juga Edo Aku tadi mencoba kedua perosotan Aku juga menghitung anak tangga sambil naik Banyak anak tangganya mencapai dua belas Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian Yaitu dua belas dibagi dua sama dengan enam Jadi pada perosotan ada enam anak tangga Betul? Betul Kita pahami dulu soalnya maksudnya apa Ini yang dicari apa gitu Nah, kita belajar pembagian tiga bilangan Oke, ini ya Tiga bilangan Ada dua belas, empat, sama satu Pertama yang kita bagi dulu Yang kita hitung dulu adalah Dua belas dibagi empat Berapa? Tiga ya Dua belas dibagi empat sama dengan tiga Kemudian tiga ini Kita bagi dengan satu Jadi tiga dibagi satu Ingat berapa? Tiga dibagi satu Sama dengan tetap ya Tetap tiga Tetap tiga Oke, selanjutnya Ada contoh lagi Dua belas dibagi sebelas dibagi dua Ada tiga bilangan ya disini ya Kita hitung dulu Dua belas dibagi sebelas dulu Hasilnya berapa? Dua puluh dua dibagi sebelas Iya, hasilnya dua Jadi dua dibagi dua Sama dengan Satu Betul Terakhir Lebih besar ini angkanya ya Lima puluh Ada angka lima Ada angka lima Lima puluh dibagi lima Dibagi lima Jadi lima puluh kita bagi dulu dengan angka lima Sama dengan sepuluh dibagi lima Sama dengan berapa? Dua Oke Cukup mudah kan? Menghitung pembagian dengan tiga bilangan Kita hitung dulu dua bilangan yang ada di depan Kemudian kita bagi hasilnya tadi dengan bilangan selanjutnya Oke Ada Benny dan Edo sedang mempraktekan permainan estafet bola Dengan cara meliukan badan ke kanan Dan Edo memberinya Permainan estafet bola dilakukan dengan meliukan badan ke arah samping kiri Oh iya, sekiri ya Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus Diangkat tangannya Teman satu tim menerima bola dengan meliukan badannya ke arah teman di sebelah kanan Nah, kalau kalian masih penasaran gimana sih cara mainnya Kalian bisa bermain di rumah bersama kakak, adik, dengan ayah, dan juga bener Tetap semangat ya Terima kasih Jangan lupa jaga kesehatan Tetap semangat berolahraga Dengan permainan estafet bola mungkin Tetap semangat belajar juga di rumah Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat Demikian dari Ustazah Kiki Mohon maaf jika ada kesalahan Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard and be careful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih